Hai guys, a day in my life Setelah sekian lama aku gak nge-youtube Ini aku mau nge-youtube lagi guys Semoga aku rajin ya Setelah ini bikin konten Jadi guys, ini aku mau buat makanan khas Di kampung kami, waktu kami masih kecil-kecil Waktu masih anak-anak lah Kalau sekarang mah udah jaman modern ya Udah gak pernah lagi dibuat kayak gini Ini itu tahul-tahul Jadi nanti ini tahul-tahul bahkan diisi Pake beras, jadi kayak masak nasi gitu Tapi di tempat ini kita masak nasinya Masih inget kali waktu kecil Kalau ada tahul-tahul masih tertutup gini Isi airnya itu pasti kami minum Makanya aku coba minum Karena aku kayak pengen flashback gitu Sama masa-masa kecil Karena tahul-tahulnya udah dapat banyak Ini kita mau pulang Jujur aku sangat suka kali suasana kampung Aku baru hampir 2 tahun lah tinggal di kampung Dan pengennya itu tinggal di kampung terus lah Karena emang udah kayak seneng kali gitu Tinggal di kampung dengan suasananya Kesederhanaannya, alaminya Gak tau lah ya Kalau kalian-kalian pilih dimana guys Di kota atau di kampung kayak gini Nah ini dia nih Gang masuk ke rumah kami Jadi rumah kami itu bukan pas di pinggir jalan ya Jadi agak masuk ke dalam Jadi kalau kalian lewat dari kampung kami Rumah kami itu gak kelihatan ya Karena masuk gang Nah ini dia nih udah sampai di rumah kami Rumah kami itu ya guys ya Yang warna ungu Jadi ini rumah Aku bangun waktu aku kerja di Jepang Ini langsung aja kita cuci ke pet Jadi pet itu adalah tempat umum Untuk ambil air Untuk mandi Untuk nyuci Pokoknya yang berhubungan sama air Kesinilah ngambil ya Nah ini tuh ya Untuk umum ya Bukan untuk pribadi Nah ini tahul-tahulnya Kita cuci bersih dulu Karena kan kadang ada semut di dalam Kayak ada juga yang hitam-hitam kayak gitu Jadi harus dicuci bersih ya Pokoknya guys Walaupun tempat airnya masih umum Suasana di kampung itu enak kali lah Udaranya juga masih segar Dan gak ada polusi Karena ada petir Jadi kubutlah dulu hitamnya priuk ini Ke keningnya si Jio Katanya ini sih Anti petir Lanjut lagi Ini aku mau langsung nyalakan api Pakai kayu bakar Karena nungguin banyak arangnya itu Cukup lama ya Jadi ini dulu yang kita kerjakan Memang harus masaknya di api kayu bakar Karena nanti masaknya itu Pakai arangnya itu Sambil nunggu apinya Ada arangnya Ini aku mau isikan beras Dan juga air Ke dalam tahul-tahulnya Kira-kira kayak ginilah guys Cara buatnya ini Dimasukkanlah dulu berasnya Terus dimasukkan air Tengoklah si Jio kami itu Ya ampun Sok tau kali Inang-inang-inang Perhutahutah Berarti nanti anakku ini Jadi perhutahutah lah ya kan guys Semoga lah gak perhutahutahian Walaupun tinggal di kampung ya kan Tapi karena gak pandai kali Aku ngukurnya Jadinya tulang Jio lah Yang lanjutkan Buatkan berasnya ke tahul-tahulnya Karena dia yang lebih pengalaman Dibanding aku Pas tulangnya dan Jio Lagi masukkan berasnya ke tahul-tahul Tiba-tiba tulang pudanya Jio pulang sekolah Jadi ikutanlah dia bantuin Tumpen aja baik ya kan Oke udah selesai Ini langsung aja kita masak Supaya gak sayang kali apinya ya kan Sambil lah kita masak air minum Air teh Karena di kampung kami ini gak ada ya Air galon, aqua, segala macemnya Masih air aja dimasak ya guys Kalian tau guys Kalau tinggal di kampung-kampung itu Karena dingin di kampung kami ini Enak kalilah kalau ada api kayak gini Karena bisa mersi sulu Basah-batah Tengoklah pintar kali Tulang Jio masaknya kan Kalau aku gak gitu pintar Dan langsung aja kita sulap guys Ini dia udah mateng Nah ini udah masak guys Ini tuh enak banget Ini tuh lebih enak dari nasi yang dimasak di priuk Dan juga di dish cooker Apalagi lah di dish cooker Udah pasti lebih enak kali lah ini Jadi gak sabar pengen kali makan guys Jadi lapar Ini langsung aku makan aja Enak guys Kalau kalian mau makan makanan kayak gini guys Datang aja ke kampungku ya Biar kita masakkan Anakku si Jio pun pengen kali makan Yaudah lah aku kasih lah sikit di cicipinya Oke guys Makasih udah ditonton ya Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya